Lanjut ke TKP, siap, 86. Macet, padat, polusi, panas, nah ini Jakarta. Banyak yang pengen menang sendiri nih, gara-gara gak mau anak macet. Dan salah satunya adalah dia lawan arus. Ya, selamat sore. Bapak, kenapa kok lawan arus? Mau kemana? Ini tanggung. Tanggung apanya. Sampai yang tadi ke sana. Helm gak dipakai. Sampai yang lihat mobil vines dari sana. Pura-pura jadinya mati ke sini. Tadi satu yang menunggu ke sana. Terus ini udah bawa helm, tapi kok gak dipakai helmnya? Manggung, kalau ada apa-apa di situ gimana nanti? Jatuh gitu, kepalanya kena. Udah tau salah ya Pak ini? Dikit. Saya lihat dari sana Bapak, dikit dari mana? Dari tilang ya. Ya, lengkap sih surat-suratnya dari SIM maupun STNK. Tapi karena dia melawan arus, tetap kami akan tindak, yaitu berupa tilang. Ini yang mengejaran lapan hari. Suka nonton? Ya, tiap malam. Oh, hampir tiap malam malah suka nonton. Jadi tau dong bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas itu seperti apa? Tanggung. Tapi malah ngelanggar lah. Tanggung-langgung lagi. Jangan ditonton luar. Nah, jelas. Jangan ditonton luar. Nah, itu penonton lapan. Dia masih di tempat situ, ada pelanggaran lagi, yaitu dia tidak menggunakan helm. Mau pulang? Kok gak pakai helm? Dari situ, Mak. Dari mana? Ini, Neng. Kami tilang ya. Hanya? Kami tilang ya. Karena jangan apa. Baru ke tilang kemarin. Baru ke tilang terus kok ngelakuin kelanggaran lagi. Udah tau baru ke tilang. Mas, dari mana? Ini di galon. Beli galon? Iya. Tau kesalahannya apa, coba? Iya, renggung-rengin doang sih. Apa-apa ini doang apa? Bisa dimatin dulu. Ini kalau bawa galon dua. Kakinya mau taruh mana ini? Belakang. Belakang mana? Ini membahayakan gak kalau kayak gitu? Kakinya ditaruh di belakang. Gak juga. Gak juga? Karena belum pernah jatuh, kan? Iya. Iya sih, motor metik. Jadi dia lebih enak juga bawa barang. Tapi, gak dua galon isi penuh itu. Tapi ini bahaya, Mas. Eh, ngomong sama siapa? Temen-temen saya. Kenapa? Selain orang rumah. Suruh bilangin orang rumah kalau? Bawain orang rumah tuh gak ya. Oh, jadi ini gak bawa surat? Iya. Parah sekali, Mas. Gak bawa surat. Mendarain motor, tapi gak bawa surat-surat. Gak pake helm, ya kan? Ini aku ambil nih motornya. Karena gak ada surat-surat. Galonnya gimana? Terus galonnya Mas? Gotong atau gak naikin angkut. Nah. Iya, Mas. Bisa turun deh. Itu parkirin dulu motornya ke situ, ke kiri. Walaupun alasannya seperti apa, tetap aja salah. Karena dia tidak membawa surat-surat saat berkendara. Mas bisa pulang. Naik angkutan kan? Deket kan rumahnya? Iya. Ini jangan lupa ya, dibawa. Iya, ini simpen dulu di situ, di pinggir.